Halo teman-teman, salam sihat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Kita berbicara sekarang karena banyak yang meminta menanyakan soal Miss Hilgers yang tampil luar biasa menghadapi MU di Liga Eropa semalam, atau masuk ke dini hari, di Stadion Kebanggaan MU, di Theater of Dreams Old Trafford. Tapi setan merah tidak mampu berbuat banyak, tidak mampu memenangkan pertandingan, padahal ini bermain di depan publik mereka. Seharusnya tim asuhan Eric Tenha ini mendapatkan poin 3, mereka bahkan diunggulkan, difavoritkan sebelum pertandingan melawan FC20, klubnya dari Miss Hilgers. Tapi kenyataannya, hasilnya imbang, 1-1. MU mendapatkan gol mereka, lebih dulu mencetak gol di menit 35 lewat pemain asal Denmark, Christian Eriksen, tapi kemudian Samle Mars dari FC20 mencetak gol balasan di menit ke-68 untuk menyamakan skor 1-1. Nah, saya coba untuk berbicara dengan Miss Hilgers ini. Pemain yang tidak tergantikan, ini tidak kaleng-kaleng. Pelatih mereka, Yosef Osteen, memainkan sejak bawah pertama, bermain dengan 4-2-3-1. Mereka mampu bisa mengontrol pertandingan, tidak bahkan parkir bersepenuhnya, kalau melihat dari statistik di semua aspek, mereka 43% FC20. Sementara MU 57%, jadi tidak beda jauh, tidak jomplang. MU tidak terlalu perkasa di kandang mereka. Dan itu kan terlihat, mereka masih punya 20, walaupun bermain di kandang lawan, masih bisa melepaskan 7 tembakan, ada 3 di antaranya on target. 80% mereka dalam operan suksesnya itu berjalan dengan baik di all track record. Memang, MU bermain dengan bagaimana intensitas yang sangat tinggi, mereka coba untuk melepaskan 19 tembakan, ada 5 on target di sana, tapi itu hanya 1 goal yang mengasihkan. Disiplinnya, lini belakang dari 20 itu mendapat pujian. Itu mendapat serotan bahwa mereka sukses. Di sana, keberhasilan dari seorang Miss Hilgers, yang berpasangan saya pikir dengan Max Burns. Dia mampu menjaga, menjaga daerah, menjaga lawan dengan sangat bagus. Kalau kita lihat dari who scores membuat rating dalam pertandingan, dia itu lebih bagus dari Lisandro Martinez, pemain tim nasional Argentina. Temannya Lionel Messi, yang diambil dari Ajax, yang kemudian datang ke MU. Pemain yang tidak terbantakan, pemain top ini. Toh Lisandro Martinez itu ratingnya di bawah. Kalau Miss Hilgers itu 7,0, dia di bawah, 6,8 mungkin bagi Lisandro, jadi lebih tinggi secara keseluruhan penampilan dia di lapangan dibanding Lisandro Martinez. Berarti kan bagus, dia mencatat ada 3 tackle di sana, sementara Lisandro Martinez tidak mendapatkan apa-apapun. kesuksesan untuk tackle. Miss Hilgers lebih bagus, berarti 3 kali dibanding dengan Lisandro. Lisandro hanya memenangkan 1-2 udara. Miss Hilgers juga bisa lebih dari itu. Bisa membuat sukses dalam bola-bola atas. Mungkin ada sampai 3, dia bisa sukses. Sehingga dia dijumlahkan secara keseluruhan, ada 92 persen operan bola dia sukses. berjalan dengan baik dibandingkan dengan Lisandro kalau bicara di jantung pertahanan. Jadi itu yang membuat pemain-pemain depan MU merasa frustrasi menghadapi pertahanan yang sangat kuat, tembok yang dibangun oleh Miss Hilgers dan Max Byrne. Jadi selain penjaga gawang mereka, Lars Unerstahl yang juga bermain baik, ada 4 pemain belakang yang tidak digantikan oleh Joseph Austin. Twente melakukan pergantian pemain 5 kali. Tapi itu terjadi di gelandang sampai ke depan. Bahkan pemain mereka Sam Lammers yang membuat goal digantikan oleh Gis Bazeling di menit 83. Miss Hilgers tidak tergantikan. Jadi ada 4 pemain belakang itu, semua tidak digantikan. Karena bagus memain. Mereka mahmu menahan gempuran-gempuran dari pemain-pemain MU yang secara kualitas kita tahu bersama. MU bermain di Liga Premier Inggris. Pemain top, klub yang punya sejarah panjang di Liga Premier Inggris. Semua tahu siapa MU. Tapi kita bisa melihat Bart Van Roy, pemain belakang dari Twente. Kemudian Miss Hilgers, Max Byrne, Anas Salah, Edin. Empat-empatnya ada di lapangan terus. Bagus sekali mereka bermain. Rapi mereka bermain di belakang. Tapi Miss Hilgers itu jauh lebih bagus di antara teman-temannya. Max Byrne dapat kartu kuning. Kan ada 3 kartu kuning bagi FC Twente. Miss Hilgers bersih. Makanya dia bermain yang sangat baik. Nah ini menimbulkan pasti kalau kubu Bahrain dan kubu Cina menonton, pasti akan keterketir melihat cara bermain Miss Hilgers. Pertahanan Indonesia akan semakin kuat. Dia sebentar lagi akan diambil sumpah. Dan jadi bermain bersama dengan Jay Ises yang ada di Venezia. Dikombinasi dengan Rizky Rido atau dengan Jason Hopner. Ini tangguh pertahanan kita. Pasti mereka sangat berhitung dengan kehadiran seorang Miss Hilgers. Bisa dibayangkan aja teman-teman ya. Dia menghadapi Marcus Rashford. Menghadapi Bruno Fernandes. Menghadapi Ahmad Diallo yang ada di depan. Bahkan di pergantian. Pergantian pemain ada empat pergantian yang dilakukan oleh Eric Tenha. Semua pemain-pemain yang punya naluri menyerang yang tinggi. Mason Mohn mausuk. Rasmus Hoilun. Ikut Alexandre Canarsso. Ikut Kobi Maino. Nah ini Kobi Maino. Dalam foto di belakang saya. Dia berebut bola dengan Miss Hilgers. Dan tidak bisa berbuat banyak. Tidak mampu menembus pertahanan yang sangat-sangat kuat. Dibangun oleh Miss Hilgers dan kawan-kawan. Walaupun saya bilang tadi ada empat. Karena Mason Mohn punya kualitas dribbling yang baik. Rasmus Hoilun. Pemain Denmark yang tidak dilakukan lagi. Ujung tombak yang sangat berbahaya. Tapi pun tidak bisa menggetarkan gawang dari FC20. Canarsso kita tahu bersama. Bersama dengan tim nasional Argentina. Pernahatan di Jakarta. Dan dia punya. Bagus untuk bisa punya kecepatan. Tapi toh tidak mampu membuat gol. Kobi Maino apalagi. Ini pemain mula yang oke. Tapi ya itu sudah diupayakan oleh Eric Tenha. Sepanjang pertandingan. Tidak bisa berbuat. Banyak untuk menghadapi pertahanan yang kokoh. Dibangun oleh Miss Hilgers. Jadi kita memang beruntung. Punya seorang Miss Hilgers. Yang memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan bermain bersama dengan tim nasional di bawah STY. Dan pertahanan kita akan semakin kuat. Akan sulit bagi siapapun. Karena kita kan bukan cuma menghadapi Bahrain. Dan menghadapi China nanti. Pertandingan kelima kita. Kita akan balik ke Kanang pada November. Menghadapi tim paling difavoritkan. Yang belum terkalahkan sejauh ini. Jepang. Yang Jepang kita tahu juga. Punya pemain-pemain hebat. Mana Kaoro Mitoma dan kawan-kawan. Ini top. Mitoma bermain di Brighton. Banyak pemain-pemain yang sangat baik bagi mereka. Minamino juga pemain yang sangat bagus. Ueda. Yang Morita. Kapten mereka. Wataru Endo bermain di Liverpool. Nah ini akan bertarung dengan Miss Hilgers. Dia tahu bagaimana cara untuk bisa membendung menahan. Gempuran-gempuran lawan. Dan dia berkombinasi dengan Jai Ises. Ini tidak kita ragukan lagi. Tembok pertahanan kita akan semakin kuat. Dan itu terlihat ketika menghadapi MU. Yang saya bilang tadi. Kualitas MU yang bagus. Tapi buktinya. Faktanya di lapangan sampai berakhir pertandingan. MU tidak bisa mampu memenangkan. Justru ini kemenangan bagi FC20. Bagi Miss Hilgers dan kawan-kawan. Begitu habis pertandingan mereka bersorak gembira. Ya karena mereka melakukan itu di stadion. Pertama kali bagi Miss Hilgers. Bermain di Old Trafford. Menghadapi MU. Menghadapi tekanan yang luar biasa. Dari pendukung fanatik MU. Tapi dia tidak gentar. Mental dia sangat kuat. Itu yang akan dia bawa nantinya. Ketika SC akan memasang dia. Jika dia bermain bersama dengan tim nasional Indonesia. Di Bahrain di Stadion Riva. Atau di Kindow di Cina. Dia akan lebih tenang. Dia tahu bagaimana untuk mengasasi tekanan. Dan tekanan dari publik. Nah itulah kita punya modal bagus. Dengan kehadiran seorang Miss Hilgers. Karena nantinya bukan cuma Miss Hilgers. Eliano Reinders juga akan bersama-sama. Semoga tim nasional kita akan jauh lebih bagus. Dan selamat sekali lagi buat Miss Hilgers. Yang sudah menyelesaikan pertandingan. Tanpa kalah melawan MU. Di markas lawan. Dengan saya Bung Ropan. Berbicara dan. Oh iya jangan lupa Anda pantengin. Mampir ke channel Youtube. Manyalah. Sana Anda bisa nonton. Ada info-info tentang. Timnas. Pemain Indonesia dan lain-lain. Dengan saya Bung Ropan. Ciao. Sampai jumpa. selamat menikmati